Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar Solidwork untuk latihan bagian pemula, teknik mesin disini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi untuk latihannya, gambarnya contohnya seperti ini buat kalian yang butuhkan gambar seperti ini Facebook ya, bagiannya saya sudah bikin tutorialnya oke kita langsung aja, disini saya gunakan Solidwork 2021 disini kita pilih yang bagian rumah atau simbol rumah ya foto Solidwork, pilih ke bagian pen oke tinggal kita lihat gambarnya gambarnya seperti bagaimana dan apa akan kita buat dulu yang bagian mana dulu yang paling mudah nah disini kita akan buat dulu bagian yang tapak atas dulu aja atau tapak depan ya, depan ya depan yang mana depan, depan yang ini ya depan yang ini, ini samping ya ini kan lebih kecil lah ibaratnya ya ini yang depan lebih besar, seperti itu ya cara apa, cara nentuinnya depan dan sampingnya kita buat dulu deh yang bagian depan dulu deh yang ini kayaknya lebih mudah deh ya nih, yang bagian apa, sampingnya yang kecil-kecil ini ya oke disini kita akan gunakan yang bagian atau mana ya yang lebih mudah ya atau disini aja dulu kita bikin oke lah kita bikin yang bagian disini aja disini kita gunakan segi 4 rotor plane ya, kita lane plane nombor top, kita kayak cap segi 4 yang mulai di tengah, di corner lane seperti ini atau nomor 2 kita bagi seperti ini dulu yang kecil aja dulu nah, tadi kan itu kecil ya kita bikin seperti ini aja terus kita lihat ininya berapa 7 ya, 7 apa ketebalannya 7 ya 7 untuk panjangnya berapa nah kita lihat panjangnya panjangnya berapa panjangnya 34 oke disini belum, belum apa belum ubah kita tunggu dulu 7 kita, apa kita zoom kalau udah 7 34 disini tinggal taikin ke atas ya bagian disininya 34 kan dari sini ya dari sudut kita taikin ke atas sama kita gunakan segi 4 lagi tapi disini segi 4nya yang mulai di sudut yang nomor 1 yang ini tinggal dari sini ke atas seperti ini ya terus tinggal kita ukur itu berapa 7 ya semain 7 buat ketebalannya oke terus buat ketinggiannya berapa 60 oke terus kita lihat kalau udah 60 ini tinggal kita akan ubah aja menjadi 3 dimensi biar lebih mudah ya apa nah 60 seperti ini biar kalian kelihatan ya tinggal yang ininya belum kita trim ya kita trim dulu jangan ketinggalan biar biar tidak tersulit nanti akan ubah menjadi 3 dimensinya nah seperti ini ya nah seperti ini ya kalau udah di trim kita rapiin trimnya oke tinggal kita oke baru kita lanjut ke bagian ubah menjadi tinggal dimensi kita pilih ke faktor kita ke extra bus disini kita klik ke bagian ininya nah terus kelebarnya berapa kita lihat lebarnya 40 ya lebarnya 40 coba disini tulis aja 40 disini mouse nya rada elor jadi tinggal kita abakin aja nah seperti ini aja terus lanjut ke bagian disini anak adalah R25 nah kita akan bikin dulu R20 nya sorry kita klik disini ke normal top lagi nah disini kita gunakan skyscraper lingkaran nah dari sini pas tengah-tengah kalau ada simbol ini yang kuning ini dia pas tengah-tengah satu objek panjang ini ya nah seperti ini terus kita lihat disini berapa R20 nah kalau di solidwork itu dia ditambah lagi ya 20 tambah 20 bukan 20 tambah 20 ya tapi tulisnya coba 10 10 pasti kecil ya diameter 10 nah ini kan posisi nya 20 nah biar jadi R20 itu gimana enggak ditulis R20 ya posisi nya tapi ditulisnya disini 40 seperti ini ya jadi ibaratnya apa jadi R20 nya itu ditambah lagi 20 biar jadi radius ya gitu aja jangan ditulis 20 kalau ditulis 20 dia akan diameter seperti itu ya oke kalau udah selesai yang ini kita trim aja nah yang ini eh kok trimnya semua ya nah ini sorry kita gunakan compiler aja disini biar bisa ke trim oke dulu baru kita gunakan trim compiler itu fungsinya buat apa buat ibaratnya biar ada garis atau buat lane lah ibaratnya bahasa sedaranya nya lane ya biar tidak buat lane jadi langsung ada disediain 3 garis ininya jadi kita langsung aja potong nah jadi kan gak ketinggalan oke kita akan ubah menjadi ketiga dimensi dulu ke faktor dulu ke ekstrabass kita ubah dulu tampilannya biar keliatan tapi gak keliatan ya nah seperti ini terus balikin poterin ke samping nah seperti ini ya terus berapa samain aja 7 ya tadi itu kan nah kalau udah 7 tinggal kita oke aja seperti ini hasilnya baru kita akan bikin yang lubang seperti ininya R11 dan lain sebagainya kita klik ke rumah top nah caranya gimana nentuin pas tengah-tengah ini dia tengah-tengah dari R20 ini ya bikinnya soalnya tidak ada jaraknya dari samping sini berapa tidak ada jadi kita patokin aja dari R20 dari pas mulai bikin lingkaran yang R15 dan R11 nah maksudnya gimana tinggal kita lihat aja kita sketch up kita lingkaran kita pasin disini dimana gak ada kadang-kadang kayak gini ya nah kita klik dulu terus kita cari nah disini nah maksudnya pas tengah-tengah dari R20 itu dari sini ya dari ada ini ada apa ibaratnya ada bukan ada kali ya ada kali tengah-tengah nih kali tambah ya bukan kali bukan sungai oke jadi kita klik disini dimana nih kita klik nah udah pas kalau udah pas disini kita bikin 2 aja ya kita bikin 2 tadi kan 2 disuruhnya itu ada berapa ada 11 11 itu kalau radius itu berapa jadi 22 terus apa lagi udah 11 itu adalah R15 R15 bukan motor ya disini R15 disini 30 seperti ini nah kalau udah selesai tinggal kita oke kita ke faktor kita ke extra bus lagi terus kita ubah lagi menjadi 3 dimension dulu tampilannya biar kelihatan lebih enak dan lanjut lagi disini berapa dari jarak sini ini ada 18 ya dari sini sampai ke sini tinggal tulis aja disini 18 mm tinggal kita oke nah disini seperti ini lanjut lagi kita bikin ada ada ininya apa ada panahnya bukan panahnya ya bagian disininya nah caranya gimana disini tinggal klik aja disini ke nomor top gak kelihatan seharusnya tadi bikin root tadi ya kalau gak kelihatan jadi gimana kita ubah lagi ya menjadi 3 dimension dulu kita bikin dari disini aja nomor top nah dari sini kita bikin sketch up kita segi 4 yang mulai di sudut yang ini yang nomor 1 bikin seperti ini nah terus kita lihat ketinggiannya berapa dia ketinggiannya ketinggiannya adalah 20 ya 20 dan lebarnya ini berapa lebarnya 6 20 tinggal kita gunakan di dimension ukuran 20 buat ketinggiannya dan disininya lebarnya 6 dari jarak sini ini 6 ya dari jarak sini sampai ke sini adalah 6 juga oke terus apa lagi kalau udah seperti ini tinggal kita lanjut lagi lihat lagi dari sini adalah 6 20 ketinggiannya lebarnya 6 nah disini nanti kita akan bikin yang bagian disininya aja ya nanti terus kita bikin milorin nah misalnya milorinnya gimana kita bikin garis bantu disini ada garis lane kita pilih yang garis lane atau garis putus-putus kita klik ke bagian mana nih yang tengah-tengah ini aja nih nah seperti ini ya nah nah itu gak apa-apa lebihin juga ini garis bantu ya jadi kita gunakan milor kita pindahin yang bagian disini kita blok baru ke bagian ke bawah garis bantu ya udah minda tinggal kita oke nah kalau udah selesai tinggal kita ke faktor kita ke extra bus lagi baru kita disini gunakan segi apa tampilan 3 dimensi biar kelihatan nah disini berapa tadi itu lebarnya lebarnya adalah 20 tinggal tulis disini 20 mm tinggal kita oke kalau udah selesai tinggal kita bagian pemotongan yang bagian disininya nih ya nah secara yang gimana kita klik aja disini ke normal top gunakan di sketch up lane baru ke titik tengah ini sudut sampai ke sudut ini nah disini masih belum soalnya disini harus ada bikin garis juga nah kita gunakan call player biar tidak gunakan garis lane ya biar cepat aja nah seperti ini kalau udah tinggal kita oke nah kalau udah oke dia biasa otomatis akan ngeblok ya kalau satu lane ya kita ke factor kita ke extra bass eh sorry bukan extra bass ya kalau extra bass dia buat ibaratnya buat nebelin jadi kita pilih mana pilih extra cut kita ubah dulu menjadi 3 dimensi tampilannya nah disini kita tarik ya biar sama dua-duanya kepotong tinggal kita oke lanjut lagi kalau udah selesai kita bikin yang bagian oh ini belum nih ada R nya nih R apa 2 X R 5 masa 2 X itu adalah disininya sama R 5 juga jadi 2 ya gitu oke kita gunakan disini yang namanya perintah plan ya plan disini ada plan nah itu berapa rumusnya adalah 5 tinggal kasih disini 5 oke terus kita bikin kesini sampai sini nah kalau udah selesai tinggal kita oke nah hasilnya seperti ini ya lanjut lagi takutnya ada yang ketinggalan kalau udah selesai tinggal kita bagian pewarnaannya kita klik disini cari yang bagian atau kita warna yang disini cari banyak ya warnanya ya nah bagiannya yang ini aja atau kita kasih warna yang bagian mana banyak ya disini ada klik bagian atau kita cari disini warnanya metal kita tinggal kita blok aja seperti ini hasilnya tinggal kita oke atau tinggal cari lagi kemasan kita blok ke semuanya seperti ini dan atau kita cari lagi metal ammonium ya ammonium ammoniumnya warna biru nih biar lebih keren cakep kalau jelek kita cari lagi makin-makin jelek ya case titanium silver silver ya silver backgroundnya harus diganti dulu nih ya backgroundnya nah backgroundnya harus diganti bukan yang ini ya yang bagus ya backgroundnya seperti ini ya ganti-ganti background tinggal kita leder aja leder-leder-leder nah cara yang ledernya gimana disini belum ada ya tinggal disini ada ada apa ada roda gigi klik disini ke bagian add is ya tinggal disini ada gambar sebutnya mana nih bagian bagian atau scan scan 3D bukan disini gak ada ya kita kesel ke atas kadang-kadang sedikit lupa di selituk itu kalau bagian leder itu ke bagian mana lagi kok gak ada ya oh ini nih foto foto 360 tinggal kita oke dia akan muncul ledernya mana nah fotonya mana sih fotonya tadi itu nah ini leder itu nya ke bagian leder finish nah ini coba kita lihat yang ini scan nya ini fotonya kita tinggal tunggu hasilnya oke itu dia guys ya cari apa cara latihan buat solidbox semoga membuat videonya memaaf kalau ada kesan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali guys kembali guys kembali guys kembali guys